Terima kasih masih bersama kami di Net 10. Aris, ini kali ini ada berita tentang sekelompok anak-anak pang di Majalengka yang mendirikan sekolah non-formal untuk anak-anak loh. Ya, benar sekali bela dan pelajaran bahasa Inggris menjadi favorit anak-anak desa Louis Munding yang belajar di sekolah ini ya. Iya, yuk kita simak kisah inspiratif kiriman dari Sony Pratama Wijaya. By the way, by the way, what is your name? What is your name? Jago kan anak-anak ini? Nice to meet you. Setiap hari, anak-anak desa Louis Munding punya aktivitas baru. Belajar bahasa Inggris. Sekolah non-formal gratis ini didirikan komunitas anak pang yang merupakan pemuda desa Louis Munding, Majalengka, Jawa Barat. Dimulai sejak 6 bulan lalu, kini sekolah menampung hingga 48 anak. Meski awalnya ditentang warga, tapi mereka tidak menyerah. Hasilnya, kini anak-anak usia TK hingga kelas 6 SD mulai fasih berbahasa Inggris. I find too, by the way, what is your name? Akhirnya warga desa pun mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Salah satunya dengan memberikan ruangan bekas kandang kambing untuk belajar. Mempunyai strategi bagaimana caranya teman-teman di sini berbagi wawasan, berbagi ilmu gitu loh. Nah, kenapa memilih tempat di sini? Karena kita sebenarnya tidak mempunyai wadah, tidak mempunyai tempat gitu loh. Lalu kita berkompromis sama warga, ngobrol sama ibu-ibu, eh om, yang mempunyai tempat ini. Kanan kambing ini? Iya, kanan kambing ini. Berkompromis sama dia bagaimana belakang dan ibu-ibu sepakat kalau ini memang untuk pembelajaran anak-anak gitu loh. Ya, walau harus belajar di bekas kandang kambing, anak-anak Louis Mundi tak patah semangat. Dengan antusias, mereka belajar dan menerapkan pelajaran yang mereka terima. Karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Terus? Ya, biar bisa bahasa Inggris. Terus, sama kalau tidak belajar bahasa Inggris, nanti tidak bisa bahasa Inggrisnya. Tiga bulan sudah, anak-anak belajar di kandang kambing. Saat ini, semakin banyak anak-anak desa Louis Mundi yang tertarik belajar bahasa Inggris. Meskipun tempatnya tak layak, tapi dari ruangan inilah harapan itu disemai. Kalau untuk bicara tentang tempat, ya memang seperti ini. Tapi kalau memang tidak dari sekarang, dari kapan lagi? Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi? Ya, sebuah asa tentang kepedulian terhadap generasi muda untuk masa depan anak-anak desa Louis Mundi yang lebih baik. Baik-baik, what is your name? What is your name? Wah, ini terima kasih kepada kakak-kakak Pang nih ya, yang sudah memberikan inspirasi kepada kita semua pagi-pagi, memberikan pelajaran tanpa tanda jasa. Seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi, mukanya anak-anak itu mereka antusias sekali untuk belajar itu, bahasa Inggris khusus. Saya punya istilah yang pas untuk ini. Apa ini? Pang yang luar biasa. Pang yang luar biasa. Pang yang luar biasa. beaucoup yang luar biasa. Iya. Terima kasih.